Saya mengumumkan pemerintah kota mengambil langkah untuk pemberlakuan UEFA 100% dari besok sampai masuk lagi hari Selasa sambil melihat perkembangan kondisi yang ada. Semua pekerja dari rumah, kecuali dinas-dinas yang langsung berkaitan dengan pelayanan mendasar sehari-hari. Pelayanan sampah tidak mungkin berhenti, bencana darurat harus selalu stand by. Kemudian juga dinas kesehatan, kemudian petugas disrup yang di lapangan, ini harus selalu. Tapi yang lain semuanya di rumah, dan ini bukan liburan. Yang di rumah tidak boleh keluar kecuali ada hal-hal yang mendesak. Dan semua laporan. Dan setiap dinas menunjuk piket. Jadi ada piket yang terus memonitor koordinasi. Karena koordinasi dengan pemerintah pusat, koordinasi dengan provinsi harus terus berjalan. Langkah ini pertama untuk menghindari penularan di lingkaran ASN, karena kita ini tidak ada terdepan. Kalau ASN rontok, siapa yang melayani warga? Yang kedua, mengurangi mobilitas di kota Bogor. Ini kita ingin memberikan contoh. Kita mulai dari balai kota, kita mulai dari pemerintahan kota. Untuk penangan yang bisa kita lakukan untuk menahan diri dan di rumah saja. Karena grafiknya semakin tajam. Angka kematiannya di atas 100 persen. Kunian rumah sakit, angka kematian tempat tidur semakin tinggi. Dan kita lihat penambahan tempat tidur dan ruang isolasi bisa tidak mengimbangi kalau nakasnya terpapar. Kalau nakasnya terpapar, maka siapa yang akan mau ke operasional rumah sakit? Nah, namun kami juga terus mempercepat langkah-langkah untuk menambah VASKES. Insya Allah pertengahan minggu ini rumah sakit lapangan sudah diaktifasi. Kemudian minggu ini juga ada aktifasi pusat isolasi baru. Ya, bekerja sama dengan IPB, Biasrama IPB. Minggu ini juga diaktifasi pusat isolasi berbasiskan masyarakat di wilayah-wilayah. Ya, di Kelurahan-Kelurahan. Itu ikhtiar-ikhtiar kita. Terima kasih.